Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Nenek semuanya Semoga sehat selalu Dan Selalu bersemangat Dalam mengajakan latihan-latian Dan mengikuti kegiatan pembelajaran Semasa pandemi ini Kita lanjutkan pembahasan Pembelajaran matematika Kali ini Materi kita tentang Relasi dan fungsi Kita membahas tentang relasi dan fungsi Kali ini Sebelum kita melanjutkan Saya ingin menyampaikan Kompetensi dasar kita Yang pertama adalah mendeskripsikan Dan menyatakan relasi dan fungsi Dengan menggunakan berbagai representasi Kata-kata Tabel, grafik, diagram Dan persamaan Yang kedua adalah Menyelesaikan masalah Yang berkaitan dengan relasi dan fungsi Dengan menggunakan berbagai representasi Ini adalah Pengalaman belajar Yang akan Kamu dapatkan dalam pembelajaran ini Baik, anak-anak semuanya Apa itu relasi fungsi Kita Ada melihat Ini merupakan gedung Perserikatan bangsa-bangsa Dimana disini kita Melihat adanya hubungan Antara satu negara Dengan negara lain Yang diikat Dengan satu bendera Yaitu bendera Perserikatan bangsa-bangsa Jadi disitu ada Relasi Atau Hubungan Hubungan antara negara Negara itu sendiri Apa itu pengertian relasi? Kali ini kita Melihat disini Ini contoh gambar Empat orang anak Yaitu Ria, Rian, Rian Dan Rian Memilih Jenis musik yang mereka sukai Data yang diperoleh sebagai berikut Ria dan Rian Memilih Musik Pop Ria, Rian dan Rian Memilih musik country Rian, 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 Rian Memilih musik jazz Disini kita bisa Membuat Sebuah Apa namanya Dalam sebuah impunan A Sama dengan Ria, Rian, 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 Rian Dan B Pop Country Dan jazz Ini kategori Orangnya Dan ini adalah Kategori musik Maka disini kita bisa melihat Dalam bentuk diagram Dalam bentuk diagram Yaitu Ria Pop Ria juga Country Seperti ini ya Pada Gambar Diagram ini, diagram V Dalam menjelaskan ini Tentu kita bisa mengambil kesimpulan Pada relasi dari himpunan A ke himpunan B tersebut Masing-masing anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan Satu atau beberapa himpunan B Bahkan dapat terjadi ada anggota himpunan A Yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B Jadi apa itu relasi? Relasi adalah himpunan Dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan Yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B Dan ini sifatnya sembarang Jadi boleh Apa saja ya, boleh siapa saja Menyatakan relasi Ada tiga cara untuk menyatakan relasi Yang pertama itu adalah dengan diagram panah Diagram panah Ada diagram cartesius Dan himpunan pasangan berurutan Dan ini nanti akan digunakan pada materi fungsi Kita bahas satu persatu Diagram panah Misalnya antara himpunan anak A Aldi, Siva, Nadia, dan Dani Dan himpunan permainan B Poli, basket, tenis Terdapat relasi Relasinya, nama relasinya adalah Gemar bermain Kita bisa membuat dalam bentuk diagramnya Anggota himpunan A yang berlasi dengan anggota himpunan D Ditunjukkan dalam diagram Berikut Aldi Bermain Poli Aldi juga bermain Aldi bermain Poli Siva bermain Poli Nadia bermain Poli Dan seterusnya Nadia bermain Poli juga Nadia juga bermain Denis Juga basket Dani bermain Denis saja Jadi dia Boleh Apa namanya Semua arah ya Kalau di dalam relasi ini Ini menyentuhkan dalam bentuk diagram panah Jadi dalam bentuknya itu panah-panah ya Contoh ini merupakan Buatlah 3 buah relasi dari himpunan B Sama dengan 2, 3, 4 ke himpunan Q 1, 2, 4, 6 Dinyatakan dengan diagram panah Misalnya ini yang A B Lebih dari Jadi nama Relasinya adalah lebih dari B lebih dari Q Tentu kita pasangkan 2 Lebih dari 1 3 lebih dari 1 4 lebih dari 1 Jadi dikasih tangan panah 3 lebih dari 1 3 lebih dari 2 4 lebih dari 1 4 juga lebih dari 2 Kenapa ini tidak dipasangkan dengan 4 Karena 4 itu Bukan lebih dari Tapi dia sama dengan Apalagi namanya Nama relasinya Relasi P kurang dari Q Jadi 2 kurang dari 4 2 kurang dari 6 3 kurang dari 4 4 kurang dari 6 Itu kurang dari Misalnya juga faktor dari Faktor dari ini Misalnya 2 faktor dari 2 2 juga faktor dari 4 2 faktor dari 6 3 faktor dari 6 Dan 4 faktor dari 4 Jadi Jika diberikan sebuah soal ini Tentu kita Menyesuaikan Ini nama relasinya apa Lebih dari Q Kurang dari Atau faktor dari Yang kedua adalah Diagram Cartesius Pada diagram Cartesius Relasi antara Anggota 2 Himpunan A dan B Dapat dinyatakan Sebagai berikut Anggota Himpunan A Sebagai Himpunan pertama Ditempatkan pada Sumbu mendatar Atau horizontal Biasanya dengan Sumbu X Anggota Himpunan B Sebagai Himpunan kedua Ditempatkan pada Sumbu tegak Vertikal Atau Misalnya Sumbu Y Dan setiap pasangan Anggota Himpunan Pertama yang berrelasi Dengan Anggota Himpunan Keluar dinyatakan Dengan sebuah Nokta Atau titik Ya titik ini Contoh misalnya Seperti ini Diagram Aldi tadi Gemar bermain tadi Ini kita buatkan Dalam bentuk Diagram Aldi Poli Siva Poli Dan basket Nadia Poli Basket Dan tenis Dan ini Hanya Tenis saja Ini Kita tandai dengan Memberikan nokta Atau titik Titik ya Yang ketiga Yang ketiga adalah Dengan himpunan Pasangan berurutan Jadi dia Memasangkan Relasi antara Anggota dua Himpunan K dan L Dapat dinyatakan Sebagai pasangan Berurutan X dan Y X, Y Dengan X Anggota K Dan Y Anggota L Seperti soal tadi Misalnya ini K Ya Diagramnya ini K Menyukai L Azri Suka IPA Azri Suka PKN Ini kita bisa Buatkan dalam Bentuk pasangan Berurutan Berarti Azri Koma IPA Azri Koma IPA Azri Koma PKN Ya itu saja Meta Koma IPA Meta Koma PKN Dan seterusnya Sampai Rani Koma IPS Jadi dipasangkan Dia Tentara Tergantung Anak panah ini Dipasangkan Baik Tuan-anak semuanya Semoga kamu bisa Memahami Materi ini Dengan baik Dan nantinya Tentu bisa Menguji Pemahaman kamu Dengan Mengerjakan Soal-soal yang Diberikan Sekian Terima kasih Selamat belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih